Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue pengen ajak kalian Buat ngebahas video-video penampakan yang terekam kamera CCTV Kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu, pake headset Dan kita langsung mulai aja videonya Intro So video yang pertama ini direkam oleh seorang petugas security Yang bertugas di sebuah areal private property Suatu malam pas Doi lagi jaga Tiba-tiba Doi tuh ngeliat ada sesuatu yang aneh di monitor CCTV Karena Doi gak yakin sama apa yang Doi liat malam itu Doi rewind rekaman kamera CCTV itu Dan record pake kamera handphonenya Doi kirim rekaman yang tadi itu ke temennya Buat nanyain ini apaan Perhatiin baik-baik video yang ini Ada sesuatu bayangan yang berjalan sendiri malam hari di areal property itu Dimana seharusnya sama sekali gak ada orang disitu Petugas security ini juga sempet patroli dan cross check ke lokasi penampakan bayangan yang tadi Mungkin barangkali ada penyusup Atau orang asing yang sengaja masuk tanpa izin Tapi Doi itu sama sekali gak nemuin siapapun Kalau gua perhatiin sih sosok yang tadi itu mirip kayak ibu-ibu yang pake daster panjang sampe ke kaki Dan bagian atasnya itu kayak rambut panjang yang berwarna hitam Walaupun bayangan itu beberapa kali kayak bentuknya berubah-ubah Tapi anehnya pas sampe di ujung kamera Tiba-tiba sosok yang tadi itu menghilang So apakah bener kalau sosok yang terekam di kamera CCTV yang tadi itu adalah sebuah penampakan Atau jangan-jangan cuma glitch dari kamera CCTV ini aja Komen di bawah Video yang kedua ini kualitas gambarnya gak terlalu bagus Karena direkam oleh sebuah kamera CCTV yang ada di kapal laut So ada sebuah kapal yang membawa banyak penumpang yang melintas di perairan Somalia Seperti yang kalian ketau ya Somalia itu terkenal dengan bajak laut Dan perampok yang sering menjarah kapal-kapal yang lewat di daerahnya Dan beberapa saat sebelumnya Kapal ini tuh sempat ngeliat ada sebuah kapal yang gerak-geriknya itu kayak mencurigakan di deketnya Jadi untuk alasan keamanan Semua penumpang kapal disuruh untuk masuk ke dalam Dan dikunci pintunya Jadi gak ada lagi penumpang yang berkeliaran di dek Dan pastinya semua petugas yang sedang berjaga Memantau kamera CCTV yang ada di kapal itu Tapi gak lama kemudian ada sebuah fenomena aneh yang terekam Perhatikan baik-baik Tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam yang muncul secara perlahan di dek kapal itu Bayangan itu lama-lama siluatnya kelihatan semakin jelas Dan siluatnya persis kayak orang yang sedang berdiri Tapi gak lama setelahnya bayangan itu hilang lagi Tanpa alasan yang jelas Video yang tadi itu masih menjadi misteri sampai sekarang Karena bahkan petugas kapal laut yang berjaga malam itu aja Sama sekali gak tau sosok yang tadi itu apa dan siapa So banyak yang mengira Kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah fenomena paranormal yang terjadi di laut Somalia So ada seorang pria yang nge-share sebuah video Hasil rekaman kamera CCTV di dalam rumahnya di Reddit Doi juga cerita kalau beberapa waktu belakang ini Doi itu ngerasa banyak kejadian yang aneh terjadi di dalam rumahnya Banyak barang-barang yang sering jatuh dan geser sendiri terutama di malam hari Awalnya Doi itu ngira kalau yang tadi itu cuma kerjaan kucingnya doang Tapi makin kesini seolah fenomenanya itu semakin menjadi-jadi So Doi coba buat inisiatif pasang kamera home security di ruang tamunya Dan setelah beberapa hari Pas Doi lihat lagi rekaman kamera CCTV itu Doi shock banget karena ternyata itu bukan kerjaan kucingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banyak banget barang-barang yang bisa gerak dan geser sendiri Dan barang-barang itu gerak tanpa disentuh sedikit pun sama kucing milik orang ini Bahkan ada juga peralatan pecah belah yang jatuh dan suaranya cukup jelas terekam di kamera Gak lama setelahnya, pemilik rumah ini kebangun dan Doi lihat situasi rumahnya udah berantakan lagi Doi bingung apa yang harus Doi lakuin supaya gak kejadian kayak di video yang tadi lagi Makanya Doi share video ini kredit Lagi-lagi ada rekaman seekor kucing yang di-share sama pemiliknya ke internet Doi shock banget karena suatu hari pas Doi lagi kerja Tiba-tiba Doi itu dapat notifikasi di handphonenya Notifikasi itu berasal dari kamera home security yang ada di dalam rumahnya Dan pas Doi lihat ternyata itu adalah kucing peliharaannya Tapi gerakannya aneh banget Perhatikan baik-baik Kucing peliharaan itu bisa jatuh ke arah kursi meja makan itu dengan kencang banget Pemiliknya langsung sadar sama gelagat kucingnya yang gak wajar ini Karena Doi sama sekali gak pernah ngeliat kucingnya ngelakuin hal itu Seolah kucing yang tadi itu kayak ada yang ngelempar Tapi sama sekali gak kerekam di kamera Kalau gue slow-mo video yang tadi Emang pose lompat ke kucingnya itu aneh banget ya Doi loncat tapi posisi perutnya ke atas Dan yang jatuh justru kaki belakang duluan Sampai-sampai badan kucing itu nabrak ke arah kaki kursi meja makan Dan pastinya itu sakit banget Walaupun si cewek ini juga cerita Kalau kucingnya baik-baik aja setelah kejadian yang tadi Tapi setelah gue tonton lagi videonya Gue justru malah ngerasa ada yang aneh sama angle kamera video ini Mana ada kamera home security Yang justru malah nyorot ke arah kolong meja makan Menurut gue janggal ya kan Video ini direkam tanggal 21 November 2008 Dan sudah diupload ke Youtube sejak lebih dari 12 tahun yang lalu Tahun dimana streaming video di Youtube itu masih belum populer di Indonesia Kuota internet masih mahal Dan langganan internet di rumah juga masih mahal Tapi ada seseorang di Jepang Yang nge-share sebuah rekaman kamera home security Yang ada di apartemennya Doi ngerasa ada yang aneh sama rekaman video itu Dan pengen tanya ke netizen Itu apaan? Terima kasih telah menonton Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba nongol secara perlahan di ujung lorong Bayangan itu muncul dari balik lemari yang cukup tinggi Dan gak lama kemudian Doi tuh balik ngumpet lagi ke dalam situ Semua objek yang terkam di video ini tuh keliatan jelas Tapi sosok yang tadi tuh cuma warna hitam doang Dan sama sekali gak keliatan detailnya Orang Jepang yang nge-share video ini tuh sangat skeptis Dan sama sekali gak percaya sama sesuatu yang bersifat paranormal Jadi walaupun Doi ngeliat rekaman video ini Doi tuh sama sekali gak takut Tapi kalo video yang tadi tuh video settingan Menurut gue aneh banget ya Video ini udah di upload ke Youtube Lebih dari 12 tahun yang lalu Tahun dimana belum ada orang yang bikin video-video horror settingan Kayak sekarang Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax